Pengadilan Negeri Kelas siap menggelar perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu yang terjadi di Jalan Cagak Subang, pada 18 Agustus 2021 silam. Humas Pengadilan Negeri Subang Muhammad Iqbal mengatakan, Pengadilan Negeri Subang sudah siap menggelar sidang perdana kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Jalan Cagak, sidang akan digelar Kamis, 28 Maret 2024, mendatang dimulai pukul 9 WIB di ruang sidang kantor Pengadilan Negeri Subang. Ujarnya, sidang perkara kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut akan dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Kepala Pengadilan Negeri Subang, sidang perdana kasus Jalan Cagak ini akan dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Ardi Wijayanto. Dan Hakim Anggota 1 Muhammad Hidayatullah dan Hakim Anggota 2 Dian Reksawati, katanya, menurutnya, kasus pembunuhan di Jalan Cagak ini selama ini kasusnya menarik perhatian publik, sehingga Kepala Pengadilan turun langsung yang memimpin sidang. Karena kasus ini menarik, maka langsung dipimpin oleh Kepala Pengadilan sidangnya nanti, katanya, dalam sidang perdana hari Kamis mendatang tersebut agendanya menyampaikan dakwaan untuk tersangka Yosef Hidayah, agenda sidang perdana ini. Menyampaikan dakwaan untuk Yosef Hidayah. Nantinya ada 12 JPU dan Yosef pun akan didampingi belasan pengacara, ucapnya, dalam perkara kasus pembunuhan di Jalan Cagak yang menewaskan ibu dan anak tersebut. Pengadilan Negeri Subang telah menerima ratusan barang bukti dari kasus tersebut dengan tersangka Yosef Hidayah, Hari Kamis lalu, kami pihak Pengadilan Negeri Subang telah menerima berkas perkara kasus Jalan Cagak ini dengan jumlah barang bukti sebanyak 248 barang bukti, ungkapnya. Demi menjaga keamanan jalannya sidang perdana kasus Jalan Cagak tersebut, pihak Pengadilan Negeri Subang telah meminta pihak Polres Subang untuk menjaga jalannya sidang. Kami pihak Pengadilan telah meminta jaminan keamanan yang ketat kepada Polres Subang demi jalannya sidang perdana kasus Jalan Cagak tersebut, yang kemungkinan akan dipadati oleh warga untuk menyaksikan jalannya sidang kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut, katanya. Prisipnya Pengadilan Negeri Subang, kita siap untuk menyidangkan perkara Jalan Cagak itu ya. Kita dari dakwah sampai keputusan kita, pada putusnya kita siap lah. Dan untuk sementara ini yang kita terima berkas dari kejaksaan itu, atas nama Yosef Hidayah. Jadi sidang itu akan dimulai tanggal 28 hari Kamis ini ya, bulan 3, 24 hari Kamis, jam 9 lah. Kita sidang itu sidangnya. Kemudian hakimnya yang akan menyidangkan itu adalah pertama itu ketua Majusnya Ketua Pengadilan Negeri Subang. Pak Ardi Ijayanto S.A.M.U. Kemudian hakim anggotanya itu, anggota satunya Muhammad Hidayatullah S.A.M.H. Dan kemudian anggota duanya Dian Meksawati S.A.M.H. Nah seperti itu. Ini langsung dipimpin oleh Kepala Pengadilan Negeri ini karena memang kasusnya ini cukup menarik. Iya, karena kasusnya cukup menarik masyarakat. Jadi pas-pas menarik, saya ketua pengadilan yang rakyat. Untuk ruang sidangnya sendiri, ruang sidang apa dan kapasitasnya berapa sih Pak? Untuk ruang sidang, namanya ruang sidang apa? Itu Sumaat Maja sama satu lagi, Saripudin. Nah nanti mungkin salah satu itulah ruang sidangnya nanti itu hari Kamis ya. Salah satu. Kemudian kapasitas ruang sidang itu sekitar 30 orang. Agendanya untuk hari Kamis apa? Untuk agendanya hari Kamis itu pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan dari penutup umum. Untuk yang dilimpahkan dari lima tersangka itu baru satu berarti? Iya, baru satu. Terus nama Yosep Hidayah. Untuk jaminan keamanan sendiri gimana Pak? Jaminan keamanan kita sudah koordinasi dengan kores ya. Untuk keamanan persidangan ini. Tadi kita sudah koordinasi dengan kores. Sudah kita koordinasi untuk jaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Seperti itu. Sementara itu dulu mungkin karena masih pertama ini kan sidang ya. Bikin untuk buktas dulu. Saya kira itu. Siap. Nama lengkap saya Muhammad Iqbal SMA. Sebagai? Sebagai Umas Pengelian Negeri Subang. Satu. Satu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!